Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Suatu hari ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapatkan istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas Wah mau kemana kamu? tanya Abu Nawas Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku Tempoh hari kan aku sudah memberitahumu, balas istrinya Oh iya ya, aku ingat sekarang Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam, kata Abu Nawas berpesan Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam Sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya Apakah begini cara kau menghukumku Abu Nawas? Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata Suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga Dan aku akan mengaku jika engkau lah yang mendorongku Ancam istrinya berteriak Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar Dia mencoba mengelabuhiku, pikir Abu Nawas Abu Nawas pun segera naik kembali Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah Dan mengunci pintunya Buka pintunya, aku tahu kau di dalam Teriak Abu Nawas Namun tak ada jawaban dari dalam rumah Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali Dan kembali berteriak Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri Kata Abu Nawas mengancam Tiba-tiba, dari dalam rumah sang istri berteriak Hai orang-orang, lihatlah suamiku selalu pulang larut malam Tiap malam kerjaannya cuma begadang Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya, kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah Buka pintunya sekarang Kata Abu Nawas kesal Sang istri malah berteriak semakin keras Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu Dia juga akan memukulku Tolong selamatkan aku Mendengar ada kegaduhan Para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup Melihat kehadiran mereka Tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam Malah mau memukul istrimu Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas Kata para tetangganya Iya, saya minta maaf Telah mengganggu waktu istirahat kalian Balas Abu Nawas Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri Karena pulang larut malam Malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri Diceritakan Abu Nawas memiliki hewan peliharaan Disamping memiliki keledai sebagai tunggangannya Ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan Pada suatu hari Kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya Saat memasuki halaman rumah Mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu Dan setelah mengobrol Salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas Gemuk dan sehat Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu Usul kawan lainnya Ya aku setuju Dagingnya pasti enak dan lezat Timpal kawan satunya Mendengar perkataan teman-temannya Abu Nawas mencoba mengelak Kambingku itu tidak terlalu gemuk Belum begitu besar Kata Abu Nawas beralasan Bagaimanapun Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih Hei Abu Nawas Apa kamu tidak dengar kabar Kalau besok akan kiamat Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk Kata teman-temannya Ya Abu Nawas Besok akan kiamat Kita sembelih saja kambingnya Sahut yang lainnya Mereka terus saja mendesak Abu Nawas Agar bersedia kambing kesayangannya disembelih Abu Nawas pun mulai kesal Mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa Baiklah besok kita akan pesta di pantai Daging kambingnya kita bakar Dan kita makan sama-sama Tutur Abu Nawas Keesokan harinya Abu Nawas dan teman-temannya Berangkat menuju sebuah pantai Setibanya disana Abu Nawas berkata Kalian bersenang-senang saja dahulu Biar aku yang memasaknya Mendengar itu Teman-temannya kegirangan Dan mereka segera Pelapas baju Untuk berenang di tepian pantai Saat mereka tengah berenang Diam-diam Abu Nawas Mengambil baju semua temannya Abu Nawas pun mulai Menyembelih kambing Dan mengulitinya Lalu ia membakar semua baju temannya Untuk memanggang daging kambing tersebut Selesai berenang Teman-temannya kebingungan Mencari baju Hei Abu Nawas Kamu melihat baju kami tidak Tanya temannya Oh iya Tadi aku waktu kesini Lupa membawa kayu bakar Sebagai gantinya Aku bakar baju kalian Untuk memanggang daging kambing ini Ujar Abu Nawas Kamu gila ya Abu Nawas Masa kami pulang dalam keadaan telanjang Ucap mereka Percayalah padaku Kalian sudah tidak akan membutuhkan baju Karena kata kalian Hari ini akan kiamat bukan Timpal Abu Nawas Teman-temannya hanya bisa bengong Mendengar jawaban Abu Nawas Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas Karena yang dilakukan Abu Nawas Akibat perkataan mereka sendiri Setelah selesai makan Mereka terpaksa pulang Tanpa memakai baju Dan di sepanjang perjalanan Mereka ditertawakan oleh Para warga yang melihatnya Abu Nawas mencari jarum yang hilang Alkisah pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu Di halaman rumahnya Yang penuh dengan pasir Ternyata Abu Nawas mencari jarum Tetangganya yang merasa kasihan Ikut membantu Abu Nawas Mencari jarum tersebut Tetapi selama satu jam lebih Mereka mencari jarum tersebut Tidak juga mereka temukan Kemudian tetangganya bertanya Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kira-kira di mana Engkau menjatuhkan jarum itu Tanya tetangga itu Jarumnya sih Jatuh di dalam rumah Jawab Abu Nawas Loh Maksudnya bagaimana Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah Mengapa engkau mencarinya di luar rumah Tanya tetangga tersebut Keheranan Karena di dalam rumah Tampak gelap Sedangkan di luar terang Jawab Abu Nawas Tanpa dosa Kisah ini selesai sampai disini Singkat namun penuh makna Ada yang memaknai Jika mencari kebahagiaan di luar rumah Itu tidak ada artinya Padahal Kebahagiaan sesungguhnya Ada di dalam rumah Yang terkadang tak terlihat Hidup bertetangga Kadang ada yang suka Dan ada yang kurang suka Dengan kita Itulah yang dialami Abu Nawas Meskipun dikenal suka menolong Ada saja orang yang tidak suka Dengan sosok cerdas Dan humoris ini Sebut saja namanya Abu Jahal Entah kenapa dia sangat Membenci Abu Nawas Abu Jahal selalu mencari celah Untuk memfitnah Abu Nawas Akan tetapi Usahanya selalu gagal Tentu saja Hal ini membuat Abu Jahal Makin benci kepada Abu Nawas Sampai pada suatu ketika Abu Jahal mempunyai Rencana yang licik Dia akan menjebak Abu Nawas Supaya namanya menjadi buruk Di mata masyarakat Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur Strategi Ia pergi ke pasar Untuk membeli sandal Sandal yang ia beli Sama persis Dengan kepunyaan Abu Nawas Abu Jahal juga membayar Orang suruhan Untuk mengambil Keledainya sendiri Pada malam hari Setelah malam tiba Abu Jahal mulai Menjalankan aksinya Dia sengaja menaruh Keledainya di depan rumah Dan meletakkan sandal Yang sama persis Dengan sandal Abu Nawas Di halaman rumahnya Tidak lama kemudian Datanglah orang bayaran Abu Jahal Untuk mengambil Keledai di depan rumahnya Setelah orang bayarannya Sudah benar-benar Menghilang Abu Jahal mendadak Berteriak Maling Maling Keledeku dicuri maling Teriak Abu Jahal Pura-pura panik Sontak Teriakan Abu Jahal Mengundang perhatian Para tetangganya Mereka lalu Berduyun-duyun Mendatangi rumah Abu Jahal Ada apa Abu Jahal Tanya salah satu Tetangganya Keledeku dicuri maling Tapi malingnya Sempat aku Pergoki Jawab Abu Jahal Kamu berhasil Mengenali wajahnya Abu Jahal Tanya tetangga yang lain Enggak sih Karena waktu aku Mergoki Malingnya langsung panik Dan lari terbirit-birit Sampai meninggalkan sandalnya Kata Abu Jahal Sambil menunjukkan Sandal di halamannya Loh Ini kok seperti Sendal Abu Nawas Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri Keledemu Hujar tetangganya Tidak percaya Yah Namanya orang lagi Kilap Apapun pasti dilakukannya Apalagi sekarang Abu Nawas Sudah lama Tidak diberi hadiah Baginda Raja Pastinya dia Tidak punya uang lagi Untuk beli makanan Ucap Abu Jahal Memprovokasi Akibat Hasutan Abu Jahal ini Para warga Mulai tersulut Emosinya Abu Nawas Yang sedang asik Kidur di rumahnya Langsung dipaksa Dan diarah warga Menuju istana Ada apa ini Apa yang kalian lakukan Tanya Abu Nawas Bingung Sudah kamu diam saja Kamu harus Mempertanggungjawabkan Perbuatanmu Tegas Abu Jahal Dalam hati Abu Jahal berkata Kali ini aku berhasil Menjebakmu Abu Nawas Ia pun tersenyum jahat Kepada Abu Nawas Setibanya di istana Baginda Raja Kaget Ada rombongan warga datang Terlebih lagi Disitu ada Abu Nawas Dengan kondisi Tangan terikat Ada apa ini Kenapa malam-malam Datang kemari Tanya Baginda Raja Ampun Paduka yang mulia Hamba mau melaporkan Keledih hamba Dicuri Abu Nawas Jawab Abu Jahal Abu Nawas Yang mendengar Pengaduan Abu Jahal Hanya terdiam Ia menunggu saat Yang tepat Untuk membongkar Kedok Abu Jahal Memangnya Kamu punya Buktinya Abu Jahal Apakah Keledihmu Ada di rumah Abu Nawas Tanya Baginda Raja Keledihnya memang Tidak ada di rumah Abu Nawas Bisa saja Dia menaruhnya Di tempat lain Paduka yang mulia Tapi saya punya Bukti yang lain Ucapnya Coba tunjukkan Bukti yang kamu punya Abu Jahal Perintah Baginda Raja Ia lalu menunjukkan Sandal yang mirip Dengan milik Abu Nawas Ini buktinya Paduka yang mulia Waktu hamba Memergoki Abu Nawas lari Terbirit-birit Sampai meninggalkan Sandalnya Di halaman rumah hamba Tutur Abu Jahal Apa benar Itu sandal kamu Abu Nawas Tanya Baginda Raja Kepada Abu Nawas Bukan Baginda Raja Tapi sandal itu Memang mirip Dengan sandal hamba Jawab Abu Nawas Kamu jangan Coba mengelak Abu Nawas Jelas-jelas Itu sandalmu Bentak Abu Jahal Sudah Sudah Berikan saja Sandal itu Kepada aku Pintak Baginda Raja Kepada Abu Jahal Setelah Abu Jahal Memberikan sandal tersebut Baginda Raja Lalu memanggil Abu Nawas Abu Nawas Kemarilah Coba pakai sandal ini Perintah Baginda Raja Setelah dicoba Sendal yang dibawa Abu Jahal Tidak muat Di kaki Abu Nawas Melihat hal itu Abu Jahal Mulai belingsatan Mukanya pucat Dan keringat dingin Mulai keluar dari tubuhnya Ini jelas-jelas Bukan sandal Abu Nawas Kamu jangan Menuduh orang Sembarangan Atau Jangan-jangan Kamu ingin Memfitnah Abu Nawas Bentak Baginda Raja Geram Kepada Abu Jahal Dengan mulut Terbata-bata Abu Jahal Menjawab Maaf Paduka Yang Mulia Hamba kira Itu sandalnya Abu Nawas Ternyata Abu Jahal Salah perhitungan Saat membeli sandal Yang mirip Dengan sandal Abu Nawas Abu Jahal Tidak mencocokkan Dengan ukuran Kaki Abu Nawas Di saat Abu Jahal Mulai terbongkar Rencana busuknya Abu Nawas Langsung Melancarkan aksinya Begini Paduka Yang Mulia Sebenarnya Abu Jahal Sudah berulang kali Mencoba berbuat jahat Tapi rencananya Selalu bisa Hamba gagalkan Ungkap Abu Nawas Perkataan Abu Nawas Ini juga Dibenarkan oleh Para warga Benar Baginda Benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kami sungguh sangat Menyesal dan kecewa Karena kali ini Kami termakan Hasutan Abu Jahal Kami minta maaf Abu Nawas Ucap para warga Abu Nawas pun Memaafkannya Karena pada dasarnya Mereka hanya Termakan Hasutan Abu Jahal Sementara Abu Jahal Langsung dimasukkan Ke penjara Atas perbuatan Yang dilakukan Kisah Abu Nawas Pindahkan istana Raja Ke puncak gunung Abu Nawas Mendapatkan tugas Berat Dari Raja Harun Arasid Yakni Disuruh Memindahkan istana Kerajaan Dalam waktu yang sangat singkat Apalagi Sang Raja Kali ini yakin Akan mengalahkan Kecerdikan Abu Nawas Yang sudah dikenal Banyak orang Panggil ke sini Abu Nawas Kasih tahu Waktu dia Satu bulan Untuk memindahkan Istana ini Ke puncak gunung Jika tidak berhasil Maka akan Aku hukum Ucap Baginda Raja Prajurit istana Yang diutus Langsung menuju Rumah Abu Nawas Dan memberitahu Permintaan Raja Tidak perlu Menunggu Satu bulan Hari ini juga Istana Baginda Raja Akan aku pindahkan Jawab Abu Nawas Dengan enteng Sontak Para prajurit Kebingungan Bagaimana caranya Abu Nawas Lantas berjalan Beriringan Dengan prajurit Menuju istana Baginda Raja Singkat cerita Abu Nawas Pun sampai Di istana Apakah Semua penghuni Sudah siap Untuk pemindahan Ini Baginda Tanya Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kamu bilang Kalau bisa dimulai Sekarang Kenapa harus Menunggu Satu bulan Lagi Jawab Baginda Raja Abu Nawas Menganggukkan Kepala Raja sedikit Curiga Abu Nawas Lantas duduk Dengan posisi Seperti atlet Pelari Sambil berkata Keras Ayo Siapa yang kuat Mengangkat istana Ini ke pundaku Maka Akan aku Pindahkan Ke puncak gunung Sekarang juga Baginda Raja Bersama seluruh Pembesar istananya Hanya melongo Dan saling pandang Melihat tingkah Abu Nawas Raja Harun Ar-Rasyid Terdiam Lantas tertawa Dengan keras Orang-orang Kebingungan Ternyata Kali ini Kau tetap Bisa lolos Dari lubang Jarum Wahai Abu Nawas Ungkap Raja Tentu saja Siapapun Tidak bisa Memindahkan gunung Analogi Abu Nawas Yang meminta Semua orang Mengangkat istana Ke punggungnya Justru membuat Sang Raja Akhirnya Memberikan dia Emas Kisah Abu Nawas Menjual Rajanya Untuk Dijadikan Budak Suatu hari Abu Nawas Sangat Kebingungan Bahkan Ia hampir Putus Asa Sudah Dua hari Dapur Tidak Mengepul Asap Karena Tidak Ada Lagi Barang Yang Bisa Ia Jual Satu Satunya Jalan Yang Bisa Dia Ambil Adalah Menjual Manusia Untuk Dijadikan Budak Sebenarnya Jika Abu Nawas Mau Dia Bisa Saja Menjual Teman Temannya Namun Ia Tidak Tega Karena Teman Temannya Bukan Orang Kaya Melainkan Orang Miskin Seperti Dirinya Jalan Satu Satunya Yang Bisa Dilakukan Abu Nawas Adalah Menjual Manusia Akhirnya Abu Nawas Memutuskan Sesuatu Yang Tidak Biasa Ia Akan Tetap Menjual Manusia Untuk Dijadikan Budak Oleh Si Pembelinya Bukan Menjual Temannya Melainkan Rajanya Harun Al-Rashid Menurut Abu Nawas Hanya Baginda Raja Yang Pantas Untuk Dijual Bukankah Selama Ini Baginda Raja Selalu Mempermainkan Dirinya Dan Menyengsarakan Pikirannya Maka Sudah Sepantasnya Bagi Abu Nawas Untuk Menyusahkan Baginda Raja Abu Nawas Mencari Cara Agar Bisa Menjual Baginda Raja Harun Al-Rashid Ia pun Mendapat Ide Dan Menjumpai Sang Raja Ada Sesuatu Yang Amat Menarik Yang Akan Hamba Sampaikan Hanya Kepada Baduka Yang Mulia Ucap Abu Nawas Apa Itu Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Langsung Tertarik Sesuatu Yang Hamba Yakin Belum Pernah Terlintas Di Dalam Benak Baduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Meyakinkan Kalau Begitu Cepatlah Ajak Aku Kesana Untuk Menyaksikannya Kata Baginda Raja Tanpa Curiga Sedikitpun Tetapi Baginda Kata Abu Nawas Sengaja Tidak Melanjutkan Kalimatnya Tetapi Apa Tanya Baginda Tidak Sabar Bila Baginda Tidak Menyamar Sebagai Rakyat Biasa Maka Pasti Nanti Orang Orang Akan Banyak Yang Ikut Menyaksikan Benda Ajaib Abu Nawas Karena Memiliki Keinginan Besar Dan Rasa Penasaran Yang Begitu Besar Baginda Raja Bersedia Menyamar Jadi Rakyat Biasa Melihat Penyamaran Sang Raja Berhasil Abu Nawas Dan Baginda Raja Berangkat Menuju Ke Sebuah Hutan Setibanya Disana Abu Nawas Mengajak Baginda Raja Menegati Sebuah Pohon Besar Dan Rindang Ia Pun Meminta Sang Raja Untuk Menunggu Sementara Itu Menjumpai Seorang Badui Yang Pekerjaannya Menjual Budak Abu Nawas Mengajak Pedagang Budak Itu Untuk Melihat Calon Budak Yang Akan Dijual Kepadanya Agak Jauh Abu Nawas Enggan Menjumpai Sang Raja Dan Merasa Tidak Tega Sementara Itu Abu Nawas Beralasan Calon Budak Yang Akan Dijual Nya Adalah Teman Dekatnya Sendiri Setelah Pedagang Budak Itu Memperhatikan Dari Kejauhan Ia Merasa Cocok Abu Nawas Pun Membuatkan Surat Kuasa Yang Menyatakan Bahwa Pedagang Budak Sekarang Mempunyai Hak Penuh Atas Diri Orang Yang Sedang Duduk Di Bawah Pohon Rindang Itu Abu Nawas Pergi Begitu Menerima Beberapa Keping Uang Emas Dari Pedagang Budak Baginda Raja Masih Menunggu Abu Nawas Di Bawah Pohon Rindang Tersebut Sampai Tibalah Pedagang Budak Menghampiri Dirinya Baginda Raja Merasa Heran Mengapa Abu Nawas Tidak Juga Muncul Dan Mengapa Ada Orang Lain Selain Dirinya Dan Abu Nawas Siapa Engkau Tanya Baginda Raja Kepada Pedagang Budak Aku Adalah Tuanmu Sekarang Kata Pedagang Budak Itu Agak Kasar Tentu Saja Pedagang Budak Itu Tidak Mengenali Baginda Raja Harun Al-Rashid Dalam Pakaian Yang Amat Cederhana Apa Maksud Perkataanmu Tadi Tanya Baginda Raja Dengan Wajah Merah Padam Abu Nawas Telah Menjual Engkau Kepadaku Dan Inilah Surat Kuasa Yang Baru Dibuatnya Kata Pedagang Budak Dengan Kasar Abu Nawas Menjual Diriku Kepadamu Kata Baginda Makin Murka Ya Bentak Pedagang Budak Taukah Engkau Siapa Aku Ini Sebenarnya Tanya Baginda Geram Tidak Dan Itu Tidak Perlu Kata Pedagang Budak Seenaknya Lalu Ia Menyeret Budak Barunya Ke Belakang Rumah Sultan Harun Al-Rashid Diberi Parang Dan Diperintahkan Untuk Membelah Kayu Baginda Raja Merasa Heran Dengan Semua Yang Diperintahkan Ia Melihat Begitu Banyak Tumpukan Kayu Di Belakang Rumah Badui Itu Sehingga Memandangnya Saja Sultan Harun Al-Rashid Sudah Merasa Ngeri Apalagi Harus Mengerjakannya Ayo Kerjakan Perintah Si Pedagang Budak Meski Ia Merasa Kebingungan Dengan Semua Sultan Harun Al-Rashid Mencoba Untuk Melakukan Perintah Dari Tuan Barunya Sultan Harun Al-Rashid Secara Perlahan Memegang Kayu Dan Mencoba Membelahnya Namun Si Badui Melihat Cara Sultan Harun Al-Rashid Memegang Parang Merasa Aneh Kok Ini Bagaimana Bagian Parang Yang Tumpul Kau Arahkan Ke Kayu Sungguh Bodoh Sekali Sultan Harun Al-Rashid Mencoba Membalik Parang Hingga Bagian Yang Tajam Terarah Ke Kayu Ia Mencoba Membelah Namun Tetap Saja Pekerjaannya Terasa Aneh Dan Kaku Bagi Se Badui Oh Beginikah Diritak Orang-orang Miskin Mencari Sesuap Nasi Harus Bekerja Keras Lebih Dahulu Wah Lama-lama Aku Tak Tahan Juga Gumam Sultan Harun Al-Rashid Si Badui Menatap Sultan Harun Al-Rashid Dengan Pandangan Heran Dan Lama-lama Menjadi Marah Ia Merasa Rugi Barusan Membeli Budak Yang Bodoh Hei Badui Cukup Semua Ini Aku Tak Tahan Kurang Ajar Kau Budaku Harus Patuh Kepadaku Kata Badui Itu Sembari Memukul Sang Raja Tentu Saja Raja Yang Tak Pernah Diperlakukan Kasar Itu Menjerit Keras Saat Dipukul Kayu Hei Badui Aku Adalah Rajamu Sultan Harun Al-Rashid Kata Baginda Sambil Menunjukkan Tanda Kerajaannya Pedagang Budak Itu Kaget Dan Mulai Mengenal Baginda Raja Ia Pun Langsung Menjatuhkan Diri Sembari Menyembah Baginda Raja Sang Raja Mengampuni Pedagang Budak Itu Karena Ia Memang Tidak Tahu Tetapi Kepada Abu Nawas Baginda Raja Amat Murka Dan Gemas Ingin Rasanya Beliau Meremas Remas Tubuh Abu Nawas Seperti Telur Abu Nawas Memenangkan Lomba Berburu Suatu Hari Yang Cerah Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Meninggalkan Istana Untuk Berburu Namun Di Tengah Perjalanan Salah Satu Pejabat Kerajaan Yang Bernama Abu Jail Menyusul Dengan Terengah Di Atas Kudanya Baginda Baginda Hamba Mau Mengusulkan Sesuatu Kata Abu Jail Sambil Mendekati Sang Raja Apa Usulmu Wahai Abu Jail Tanya Baginda Raja Agar Acara Berburu Ini Lebih Menarik Dan Disaksikan Banyak Penduduk Bagaimana Kalau Kita Sayem Barakan Saja Ujar Abu Jail Dengan Raut Wajah Serius Baginda Raja Terdiam Sejenak Dengan Mengangguk Angguk Hamba Ingin Beradu Ketangkasan Dengan Abu Nawas Dan Nanti Pemenangnya Akan Mendapatkan Sepundi Uang Mas Tapi Kalau Kalah Hukumannya Adalah Dengan Memandikan Kuda Kuda Istana Selama Satu Bulan Tutur Abu Jahil Semua ini Adalah Akalicik Dari Abu Jahil Yang Ingin Menyingkirkan Dari Istana Tapi Baginda Raja Memaksa Dan Abu Nawas Tidak Bisa Menolaknya Abu Nawas Berpikir Sejenak Ia Tahu Kalau Abu Jahil Sekarang Diangkat Menjadi Pejabat Istana Ia Pasti Mengerahkan Semua Anak Buahnya Untuk Menyumbang Seekor Binatang Buruannya Di Hutan Nanti Namun Karena Kecerdikannya Abu Nawas Tersenyum Riang Abu Jahil Yang Melihat Perubahan Raut Muka Abu Nawas Menjadi Penasaran Dibuatnya Mana Mungkin Abu Nawas Bisa Mengalahkan Dirinya Kali Ini Pikir Abu Jahil Dalam Hati Akhirnya Baginda Mengiring Mereka Ketengah Alun Alun Istana Raja Dan Seluruh Rakyat Menunggu Siapa Yang Akan Menjadi Pemenang Dalam Lomba Berburu Terompet Tanda Mulai Adu Ketangkasan Pun Telah Ditiup Abu Jahil Segera Memacu Gudanya Secepat Kilat Menuju Hutan Belantara Anehnya Abu Nawas Justru Sebaliknya Ia Dengan Santai Menaiki Banyak Yang Berteriak Singkat Cerita Menjelang Sore Hari Tampaklah Kuda Abu Jahil Memasuki Pintu Gerbang Istana Ia Pun Mendapat Sambutan Meriah Dan Tepuk Tangan Dari Rakyat Yang Menyaksikannya Di Sisi Kanan Dan Kiri Kuda Abu Jahil Tampak Puluhan Hewan Yang Mati Terpanah Abu Jahil Dengan Senyum Bangga Memperlihatkan Semua Binatang Buruannya Di Tengah Aku Abu Jahil Berhak Memenangkan Lomba Ini Lihat Binatang Buruanku Banyak Mana Mungkin Abu Nawas Mengalahkanku Teriaknya Lantang Yang Membuat Para Penonton Semakin Ramai Bertepuk Tangan Tidak Berapa Lama Kemudian Terdengar Suara Kaki Kuda Abu Nawas Semua Orang Menertawakan Dan Menereakinya Karena Abu Nawas Tak Membawa Satupun Binatang Buruan Di Kudanya Tapi Abu Nawas Tidak Tampak Gusar Sama Sekali Ia Malah Tersenyum Dan Melambekan Tangan Baginda Raja Menyuruh Dua Orang Pengawalnya Maju Ketengah Lapangan Dan Menghitung Jumlah Binatang Buruan Yang Didapatkan Dua Peserta Tersebut Dan Kesempatan Pertama Para Pengawal Menghitung Jumlah Binatang Hasil Buruan Abu Jahil 35 ekor Lomba Semua binatang Serta Langsung Memberi Hadiah Kepada Abu Nawas Kecerdikan Dan Ketulusan Hati Pasti Bisa Mengalahkan Kelicikan Lomba